Hai guys, balik lagi di channel aku Helen Cooking Pecinta mie mana nih suaranya Kali ini aku mau mereview salah satu mie yang menurut aku ini unik Karena disini tuh selain harganya yang murce Varian menunya juga lumayan banyak guys Kira-kira dimana ini ya, nanti aku akan kasih tau lengkap dengan daftar harganya Tapi sebelumnya kalian jangan lupa subscribe dulu ya Yap, ini adalah wismi yang ada di Bandung Tepatnya ada di cambang Cibaduyutnya guys Ini lokasinya tepat di pinggir jalan Dan ini parkirannya udah lumayan padat ya Padahal ini tepat masih di bulan puasa guys Di hari biasa, ini antriannya bisa sampai depan loh guys Dan ini yang bikin aku penasaran buat mampir kesini Kira-kira di dalam itu kayak gimana sih suasananya Pas nyampe dalam, ternyata wow lumayan besar juga ya Untuk tempat makannya kayak gini Dan untuk pengunjungnya ini dateng dan pergi kayak gitu sih Oke langsung kita mau lihat Ada menu apa aja sih di wismi ini Yang paling terkenal disini adalah mie Disini ada mie goyang, mie disco, mie manja dan start Mulai dari 10 ribuan aja ya guys Ini mirip-mirip sama lawannya Yaitu mie gacauan ya guys Nanti kalian tinggal lihat aja untuk menu-menunya Tapi disini variannya lebih lengkap ya Karena ada dimsum, ada sushi Kemudian ini ada gelato juga ya Dan yang bikin aku wow banget Disini tuh mie-nya cabainya luar biasa banget sih Level 1 aja cabainya udah 10 guys Begitu dateng, cara pesennya itu sama banget Kayak pesen di tempat lain gitu Kita langsung dateng ke kasir Kemudian kita pilih menu yang mau kita pesen apa Dan langsung payment disitu juga guys Nanti makanannya dianterin Ini cabangnya baru disini Oke makasih Dan ini dia untuk biosnya Jadi kemarin itu pengen banget nyobain Semua mie yang ada di wismi Dari mie manja yang rasa originalnya Kemudian ada mie disco dan mie goyangnya juga Untuk variannya dari mie manja Itu yang rasa original Itu harganya 10 ribu Kemudian ada mie disco Itu dengan cabai 5 dan 3 Ini aku request ya guys Karena kalau nggak itu di level 1 aja Cabainya 10 guys Dan jujur nih aku kurang suka pedes Untuk mie goyangnya juga aku request ya Cabainya nggak terlalu banyak gitu Nanti kalian tinggal baca aja ya guys Untuk harga-harganya Dan ini total semua sama PPN itu Di 149 ribu guys Untuk situasi di wismi ciba duit itu seperti ini guys Menurut aku ini udah lumayan cukup luas sih Tapi kalau pengunjungnya lagi banyak Segini juga berasa kurang sih Disini juga ada ruangan semi outdoornya kayak gini Dan ini sirkulasinya lumayan enak sih ya Kayak di tempat-tempat lain ya guys Yang dateng itu selalu minumannya Dan ini minuman yang aku pesen udah dateng Ini disini ada es Kayak es campur kayak gitu Ini namanya es DJ guys Kalau disini Kemudian ini ada es campur Kemudian ada lemon tea Untuk gelasnya ini big jumbo sih Kalau esnya Menurut aku untuk esnya ini enak Karena disini ada campuran buah Jelly Kemudian ini kayak mie-mian kayak gitu Ada sari kelapa juga Untuk campur lainnya juga lumayan enak Buat yang suka sirup ya Untuk lemon tea-nya juga enak Kalau minuman sih buat aku gak ada masalah ya Untuk es DJ ini harganya itu tadi 12.500 Isiannya lumayan banyak ya Dan gelasnya juga lumayan gede Emang sedikit lebih mahal dari pesaingnya Yaitu gacauan ya Dan menu yang kedua datang Itu adalah perdimsaman Karena aku tuh suka banget pesen dimsam Di gerai yang sebelah sana gitu ya Pesaingnya Karena cocok banget di lidah aku Jadi aku penasaran pengen cobain yang ada di wismi ini Kalau dari bentuknya Ini agak kecil gitu sih Oh ya dan ini ada sushi Sushinya ini penasaran juga sih Dengan rasanya kayak gimana yang ada di wismi ya guys Dan jujurli dari sini Aku tuh lama banget nungguin ini mie Mungkin karena aku PO gitu ya Jadi cabainya tuh gak sewajarnya Jadi ini beneran sampai hampir 1 jam aku nunggu Sampai aku tuh lapor Ke bagiannya Kenapa mie aku tuh belum datang-datang Sedangkan yang pengunjung lain yang baru datang Itu udah dilayani dulu gitu Jadi disini aku tuh ngerasa kurang nyaman Dan ya agak gimana gitu ya Karena aku kan datang duluan gitu kan Tapi setelah aku komplain Langsung berapa lama Kemudian langsung datang dong guys Dan staffnya langsung minta maaf kayak gitu sih Dan penampakan mie-nya kayak gini Untuk porsinya lumayan gede ya Kalau menurut aku lumayan banyak Oke market try Ini menurut aku Kenyal banget Lebih kenyal dari gacauan guys Untuk mie-nya Dan untuk rasanya Ini rempahnya lebih berasa Menurut aku ya Untuk ginsumnya sebenernya enak Tapi di lidah aku tuh lebih suka yang gacauan sih Kayak gini nih penampakan untuk ginsumnya Jadi itu lebih cenderung ke arah manis gitu ya Dan untuk isian dalamnya ini Isiannya sama kayak ginsum sih Kalau menurut aku ini rasanya sama banget Oh iya guys Buat kalian yang mau order dan dibawa pulang Kalian bisa order disini Ini ada tempat khususnya guys Jadi kalian gak usah antri-antri lagi kayak tadi ya Beres makan Kita langsung mau menuju ke counter es krim guys Dan ini ada es krim Gelato Macem-macem rasa ya Ada tiramisu Ada green apple Kemudian ada coklat Ada taro Kemudian disini ada strawberry Strawberry juga macem-macem ya Kemarin aku coba yang dark chocho Dan strawberry sorbetnya ini ya guys Dan ini udah jadi pesenannya Kayak gini ya Gak terlalu gede Tapi rasanya enak sih Kalau menurut aku Penampakan coklannya seperti ini guys Menurut aku disini Menurut aku disini untuk rasa mie-nya enak Dan aku suka untuk kepedasannya juga cukup ya Kemudian untuk sushi-nya Menurut aku ini kurang berasa sushi sih Tapi ya lumayan sih bisa dimakan Untuk rasa dimsumnya disini cenderung manis Semua dimsum hampir sama rasanya Kalau menurut aku ya guys Di antara semua yang paling aku suka adalah mie-nya Mie-nya dan minumannya itu enak Sekian dulu ya guys Untuk review kali ini Semoga informasi singkat ini Bermanfaat buat kalian semua Sampai ketemu lagi di next video aku selanjutnya Bye Sampai jumpa